assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rayu jumpa lagi dengan megalau teman vlog kali ini kita belosukan kita membelosok-belosok dan disini kita berada di daerah Bangle hutan Bangle lengkong Nganjuk Jawa Timur dan disini ada sebuah banyak fosil-fosil diduga ini fosil jadi ini sekali lagi bentuk tulangnya itu masih ketara yaitu tulang kaki ya tulang kaki atau tulang paha yang terpotong dan sum-sum tulangnya itu sudah mengkristal jadi ini merupakan fosil tulang yang artinya disini pada masa sekitar 1500 sekitar 1,5 juta tahun silam ini merupakan sebuah savana pegunungan yang padang rumput luas penuh dengan mamalia-mamalia purba seperti mamot gajah purba ya atau kemudian banteng purba kerbau purba sapi purba kijang purba maupun kemudian harimau bertaling belati namun merentang dari sejarah yang cukup panjang disini kita akan menemukan sebuah prasasti yang luar biasa tentang proses perkembangan ya peradaban mataram kuno Jawa Tengah untuk kemudian memasuki peradaban di Jawa Timur mari kita teliti bersama-sama nah ini kok rimbun-rimbun ya aduh nah jadi fosil-fosil ini kita taruh di tumpukan-tumpukan batu fosil ini ya kemungkinan ini juga fosil kerang purba yang sudah apa namanya daging kerang yang sudah pecah-pecah ya pecah nah ini kelihatannya masih daging daging kerang dan disini sangat luar biasa sekali ya selain kemudian temuan prasasti coba kita nanti bertanya kepada leluhur yang ada disini tentang ekstensi sebuah prasasti nah ini juga fosil ini dulunya itu sebuah daging kemungkinan kerang purba yang membatu gitu ya jadi kelihatan ini fosil ya berbeda dengan batu-batu yang lainnya jadi mbah putuni pun sowan kepingin petunjuk tentang ekstensi prasasti ini pada masa lalunya ya jadi prasasti ini itu memang prasasti yang dikeluarkan oleh seorang Raja Mataram kuno pada tahun 830 Saka atau pada tahun 908 Masehi yaitu tahun-tahun ini merupakan tahun masa pemerintahan Rakeh Watukuroh Diabalitung atau dalam prasasti jedong disebut juga Rakeh Garudah Muka jadi Rakeh Watukuroh Diabalitung ini ini seorang Rakeh yang senantiasa kemudian memiliki visi misi tentang arti pentingnya sungai berantas pada masa depannya terutama pelabuhan hujung galuh yang akan menopang perekonomian Jawa dalam menguasai peradaban dan perkembangan ekonomi Indonesia Timur termasuk kemudian Rakeh Balitung ini juga memiliki visi misi untuk menyatukan pulau Bali ke dalam Jawa juga pada masa ini sehingga kemudian tidak hanya di desa ini desa mana ini namanya ya Desa Bangle kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Jawa Timur ini tidak hanya disini saja kita temukan prasasti-prasasti Masabia Balitung yang ada di Jawa Timur men kan di Mojokerto prasasti jedong maupun prasasti yang ada di Sidoarjo ya itu juga beberapa ada prasasti-prasasti di sekitar sungai berantas ini tentang kemudian yang dikeluarkan oleh Rakeh Watukurodia Balitung terutama disini itu tahun 908 Masehi prasasti jedong satu atau di Mojokerto ini berarti dua tahun ya setelah kemudian menguasai dan menyatukan wilayah Nganjuk ke dalam Mataram Kuno kemudian dilanjutkan ke Mojokerto Gunung Penanggungan tahun 910 Masehi jadi prasasti ini juga memuat nama desa yang bernama Nama Jambi nah Nama Jambi kita ingat bahwasannya apa namanya Dharma Daksa Kasaiwan yaitu pemangku agama Buddha pemangku agama Siwa itu salah satu dibantu oleh Sabta Upapati yang salah satunya adalah Samgeti Jambi yaitu seorang pendeta yang mengurusi sebuah urusan Jambi jadi ini urusan yang saat ini masih perdebatan para ahli apa arti dan makna dari kata Jambi itu sendiri selain kemudian memuat nama desa Jambi prasasti ini juga memuat pertemuan para biksu jadi kita ingat masih segar dalam ingatan kita ketika para pendeta dan para biksu ini berkumpul di Gunung Lejar untuk membahas masalah kemungkinan melakukan revolusi untuk kemudian menggulingkan kekuasaan Kertajaya Raja Kediri jadi kemudian di Jawa ini memang tidak terlepas dari kekuasaan para pendeta ya para biksu untuk kemudian berkumpul di hutan-hutan membahas masalah eksotensi maupun perkembangan sebuah negara jadi prasasti ini cukup penting dan ini jauh dari perkampungan tetapi masih masuk wilayah Bangli yaitu desa Bangli, kecamatan Lengkong, kabupaten Nganjuk, Jawa Timur semoga kemudian prasasti ini bisa kemudian mengenang bagaimana kemudian arti pentingnya Jawa Timur dalam sebuah perekonomian internasional dan global yang luar biasa terutama abad ke-10 dan ke-11 sehingga penguasa-penguasa Jawa Tengah yang telah bermegah-megahan membangun Borobudur, Prambanan, Pelawasan, Candi Sewu dan semuanya itu rela ditinggalkan untuk kemudian pada tahun 929 beralih ke Jawa Timur yaitu istana maupun kedaton dari Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur dalam proses yang beransur-ansur yang secara resmi tahun 929 tetapi perlahan-lahan sebenarnya sudah mulai digarap oleh Rakai Watu Kuro Diabalitung sejak awal-awal abad ke-11 yaitu tepatnya disini adalah tahun 908 semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati